Masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, orang kirim ke dalam negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang melekat. Dan tadi Pak Denny Ramdhani melaporkan kepada Presiden pada satu tahun saja mayat yang dilaksanakan di BPP itu mencapai 1.900 orang, khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai ini khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang. Mayat ulang pada perdagangan orang, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restruktursasi satgasan, tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kebawah kepada publik Bahwa negara, kepolisian negara, BNI dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak rupan dan hadir. Saudara, saya kemarin memimpin SIDAK, KTT ASEAN, Pilar Korkak. Dan di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini, karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan negara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya. Sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simbol-simbolnya, tapi terhambat. Terhambat oleh komunikasi, mungkin juga oleh per-backingan dan juga agaknya. Sementara Presiden tadi memerintahkan, tidak ada backing-backingan karena semua tindakan yang terjadi di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara. Backing bagi penjahat kutu adalah negara. Betul dari saya, mungkin saudara akan bagian mendengar situasi per-perdatangan orang berdasar data yang dimiliki dan telah dilakukan oleh BP2FI. Badan penangkulangan, badan perlindungan, badan perlindungan pekerjaan negara di Indonesia, BP, 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 BP2FI, badan perlindungan pekerjaan negara di Indonesia. Silahkan Pak Ben. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!